Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, Fahminograha Oficial Pada kesempatan kali ini gue mau melakukan pengetesan lagi nih Hari ini, hari Selasa, tanggal 11 April 2023 Ada event Spotlight Hour Sheldr ya Gue udah dapet signingnya satu Dan gue mau ngetes lagi Pokemon Auto Catch ya Kebetulan ini Sheldr ini sangat worth it buat ditangkap teman-teman ya Karena ada bonus catchnya Dan bonusnya adalah 1000 Stardust per 1 catch Per 1 tangkap Jadi 1 tangkap Sheldr kalian dapet 1000 Stardust Kalau kalian pake Star Piece kalian dapet 1500 Stardust Itu bonus dari si Sheldr nya sendiri Kalau bonus dari Spotlight Hour nya itu 2x transfer candy ya Jadi kalau kalian transfer si Sheldr nanti dapet candy tambahan gitu Jadi gue akan mengetes berapa candy dan Stardust yang kita dapatkan dalam 20 menit teman-teman ya Gue akan tes, mantap sekali Dan ada satu komentar yang memberikan saran Katanya bang untuk Catch Next Pokemon nya 500 MS ya Katanya oke gue akan coba tes ya saran dari dia ya Oke sebelumnya kita cek dulu ya Ini Stardust yang gue punya 19.229.913 Dan candy nya 133 ya Akan gue catat dulu Nanti akan gue hitung selisihnya berapa ya Oke sudah gue catat dan sekarang kita waktunya setting PAC nya dulu teman-teman ya Kita setting PAC nya dulu Oh iya masih banyak yang belum tau nih teman-teman tentang PAC PAC itu adalah aplikasi Pokemon GoTools ya Ini dia aplikasi PGTools ini Dan itu harus membutuhkan root teman-teman ya HP nya harus di root dulu Kalian tinggal cari aja tutorial root nya kalau mau pakai aplikasi ini Ada banyak kok di Youtube ya Nanti jangan lupa pasang Smiley Patcher juga ya Wah ada update dulu nih Sebentar ya kita update dulu ya Oke teman-teman ini PAC nya ya Dan gue udah ganti versi Pokemon Go nya yang disupport sama ini ya Dan kita lihat di opsi tangkap Kayak gini settingannya ya Kalian lihat sendiri Ntar gue lepas tripod dulu ya Ini dia settingannya Di bagian opsi tangkap begini ya Kita pakai Ultimate Catch Nah ini kita ganti ke 500 katanya guys Ganti ke 500 katanya Ganti ke 500 katanya ya Oke ini udah gue ganti ke 500 ya Sesuai saran komentar yang tadi Terus opsi Pokeball ini masih sama di video sebelumnya Kayak gini settingannya ya Sama kayak gitu Gini juga sama Terus ini juga sama Kayak gini ya Bagian sini juga sama Terus Ke bagian fitur telur Sama kayak gini Fitur body Sama kayak gini ya Tambah povin deh Ini povin terus Nah kayak gini oke Terus fitur quest kayak gini Additional option Kayak gini ya Mantap sekali Kita langsung aja start teman-teman ya Kita balikin dulu ke tripod Bentar Oke teman-teman Udah tinggal gue start aja ya Kita mulai layanan Dan akan kita pencet rutenya nanti Lalu kita pencet play timernya ya Mantap sekali By the way ini masih ada waktu ya By the way ini masih ada waktu ya Ini masih jam berapa Jam berapa kita lihat Jam 15.20 ya Masih ada waktu 20 menit untuk ngetest teman-teman Jadi kita lihat aja Dapet berapa Candy dan Stardust yang Dihasilkan dari Ultimate Catch kali ini ya Oke siap Akan kita start Timernya dan Rutenya ya Oke ini dia Kita coba start sekarang nih Sip Kita langsung pencet rutenya Dan sukses ya Kita langsung buka aja Timernya juga mulai Dan inilah dia Ultimate Catch Sudah dimulai Akan gue tes selama 20 menit teman-teman ya Oke Kita lihat di bagian sini Candy nya bertambah atau tidak Ini 143 ya 146 tuh Bertambah terus ya Bertambah terus teman-teman Mantap sekali Mantap sekali Bertambah terus Uh hui Uh banyak banget ya Mantap Wah GG Gaming Oke kita diemin aja dulu ya Lupa gue belum pake Star Piece guys Gue buka Star Piece Bentar guys Ini Satu menit lah ya Bonus lah ya Tadi belum dibuka Star Piece Bentar Lupa gue belum pake Star Piece Star Piece Ayo lah Sayang banget ya Tapi gapapa lah Gapapa 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 Ini dia Star Piece Gue langsung gue pake Oke setengah jam Lumayan Gapapa Setengah jam Sampai jam Peм Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton